Pihak Polda Jabar memastikan tidak ada keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias EKI di Cirebon pada 2016. Saya tekankan tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO hanya satu, yaitu PS, Pegi Setiawan, Ujar Direktur di Treskrimum Polda Jabar, Kombespol Surawan, Senin, 27 Mei 2024. Surawan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, total pelaku dalam kasus ini adalah sembilan orang. Delapan sudah difonis dan satu pelaku bernama Pegi Setiawan alias PRONG sudah diamankan di KOPO, Bandung, Senin, 21 Mei 2024. Menurutnya, dalam menangani kasus ini polisi berpegang teguh pada fakta hasil penyidikan. Surawan pun tidak ingin menanggapi lebih jauh soal isu yang beredar soal keterlibatan anak pejabat. Sebelumnya, Surawan memastikan bahwa buron dalam kasus ini cuma Pegi. Dua nama lainnya yakni Andi dan Dani tidak pernah ada. Sehingga total pelaku dalam kasus Vina Cirebon ini hanya sembilan. Menurutnya, selama ini terdapat sejumlah saksi yang memberikan keterangan berbeda-beda terkait DPO dalam kasus ini. Selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda. Ada yang menerangkan tiga, ada lagi yang menerangkan tiga dengan nama berbeda, ada yang menerangkan lima, ada yang menerangkan satu, katanya. Setelah diselidiki mendalam, ternyata tak ada Andi dan Dani. Namun Surawan mengatakan tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.